Ya, kembali lagi di Trixie Toys Rabaya Nah, kita akan membandingkan ya ini Dua mobil Aki Yang satunya UK871 Yang satunya adalah Dragon 5066 dari SHP Kalau ini dari Unikit ya Kita mau bandingkan kedua mobil ini Karena belakangan ini berapa hari ini Banyak sekali yang tanya lebih worth it Yang mana dari kedua mainan mobil Aki ini Kita mau bandingkan ya Yang pertama dari segi ukuran ya Saya bandingkan detail packagingnya dulu ya Ya, kalau dari segi perbandingan kemasan packaging ya Ukuran packaging ya kurang lebih hampir sama Kalau panjang ini 115, itu 106 Itu lebih pendek, Dragon lebih pendek Secara lebar 66,5 Ini 65 ya, selisih sedikit lah Terus secara tingginya kemasan ini 43 Yang itu 42 Jadi secara in total 871 ini kemasannya juga lebih besar sedikit Intinya seperti itu Cuma selisihnya yang cuma 1-2 cm aja Kita coba buka ya Kalau di dalam kemasan itu kayak apa sih Jadi biar kebayang juga Secara angka ya kan Ini kemasu selisihnya segitu itu Secara barang gimana Ya, kalau dari sini kita kelihatan ya Bisa dilihat ya Nah, kalau yang 871 yang sebelah kiri Yang warna hitam itu ya Itu kelihatan dalam packagingnya lebih padat ya Lebih padat Kalau yang ini lebih Gonggang Gonggang itu apa ya Lebih Yes, pokoknya gitulah Lebih banyak Space terbuangnya Kalau ini kan pasek sekali Wadat sekali ya Ya, muepet sekali ini sudah Part-partnya pun juga ditata sedemikian rupa Biar Memaksimalkan kemasan Kalau ini kan Banyak space kosong Jadi Pada intinya secara ukuran ini lebih besar Ya Lebih besar Dari packagingnya pun lebih besar Dari ukurannya pun lebih besar Intinya gitu ya Kurang lebih seperti itu Nah, kemudian kalau dari sini Dari segi model Ini masalah selera Mau yang selera lebih kalem Atau selera yang lebih Apa istilahnya Lebih Offroad ya ATV ya mungkin ya Lebih futuristik lah Intinya seperti itu Ya Kalau harga Ini selisih sedikit Ya kan Yang ini Rp1.800.000 Yang ini Rp1.750.000 Sama-sama 12V 7A Sama-sama 4WD Sama-sama Ban karet Ya kan Terus lebih worth it yang mana Kalau dari segi ukuran Tadi kita jelaskan Lebih menang UK871 Ini lebih besar Sedikit ya Terus kemudian Dari segi Ini Tempat duduk Nah, kelihatan Yang belakang itu adalah UK871 Kalau yang depan ini Dragon ya Bisa dilihat UK871 Juga lebih unggul Karena Bangkunya lebih lebar Dan sudah jokulit sintetis Kalau Dragon Masih plastik Nah ya Terus kemudian Kalau kita lihat Dari ban Nah, ban-nya Ini Dragon Ini UK871 Dari profilnya aja Kita bisa lihat Mana yang lebih gagah ya Dragon Unggul Dari segi ban karet Karetnya jauh lebih tebal Daripada UK871 Yang segini ya Kalau ini jauh lebih tebal Dan lebih gagah lah Ukuran diameternya pun Lebih besar ya Oke Terus Kita lihat Dari segi Nah ini Gearbox Gearboxnya Kalau ini Kita lihat tadi 18.000 Di sini 18.000 RPM Kalau yang ini Masih pakai 15.000 Jadi Dari segi tenaga Juga Dragon Lebih Unggul Ya kan Sudah pakai Gearbox putih juga Ya Terus Keunggulan Dragon Juga adalah Besi-besinya ini Terkenal Tebal-tebal Yes Bukan terkenal Sampai sekarang pun Masih tebal-tebal Ini kalau dibandingkan Dengan ini Ya Mungkin Kalau dari Sekian mili itu Tidak kelihatan ya Tapi kalau yang biasa pegang Pasti Terasa sekali Bedanya Ketebalannya ya Untuk sasis-sasisnya Ya Busi-businya ini Selisih lah Intinya gitu Oke Terus Dari segi After sale service ya Dari segi After sale service Kalau kita bandingkan Untuk Karena SHP ini Produk lokal Jadi Untuk mendapatkan Spare partnya Jauh lebih mudah Dan cepat Intinya seperti itu Jadi kalau Misalkan Apa Ininya pecah ya Cover ininya pecah Mau cari di SHP Mau beli Ada Ya Setirnya patah Itu ada Ya Kalau mau beli Kalau UK871 Ya mungkin ada Cuma sedikit Perlu waktu Karena UK871 Adalah Produk Import Ya Intinya seperti itu Terus Kemudian Oh ya Dari sana kelihatan lampu ya Ini kan Karena belum dirakit ya Kalau sudah dirakit Atasnya itu Barnya ada lampunya Jadi secara Aksesoris UK871 Lebih menang Daripada Dragon Ya kan Terus Kalau ini kan Cuma palangan gitu aja Yang ada lampunya Sama sekali Dari sisi belakang Sama-sama ada lampu ya Kalau ini kan Kopiannya Rubicon Kalau ini lebih futuristik ya Intinya gitu Jadi Kalau Kita summary Ya Dengan harga Selisih Rp50.000 aja Mana lebih worth it Tergantung dari Preferensi masing-masing Kalau dari durability Ketangguhan barang Jelas Dragon menang Tapi Kalau dari Segi ukuran Dan Apa ya Istilahnya Spek di atas kertas Ya UK871 Lebih menang Jadi Mana yang lebih Diprioritaskan Intinya seperti itu ya Oke Saya rasa cukup ya Perbandingan kita Mengenai dua barang ini Yang lumayan Banyak ditanyakan Beberapa hari ini Oke Saya rasa cukup ya Sekian dan terima kasih Jangan lupa like dan Tombol subscribe-nya ya Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe-nya